Selamat malam pemirsa, ini adalah dia Gojek Trovel Local Liga 1 Dan ini merupakan Stadion Kanjuruhan yang ada di Kepanjian Kabupaten Malang Dan akan kita saksikan Super Big Match Partai Besar Pertemuan antara dua singa Antara macer kebayoran dari tim tamu menghadapi Singo Edan Dalam laga yang berlangsung di Stadion ini Ini dia kembali kita dari pemirsa Pertandingan yang akan berlangsung Yang berlangsung tentunya di Stadion Kanjuruhan dalam pertandingan ini Kita lihat susungan pemain yang diturunkan oleh pelatih Joko Getuk Susilo Arema FC Kita lihat bagaimana komposisi dari Arema FC Yang coba mengedepankan lagi-lagi Loko Gonjale sebagai penyerang Tetapi pelatihnya pun pernah menangani atau bermain di Persija Jakarta Persija Jakarta yang kali ditangani oleh Stefano Kyugura Iya ada dua pemain yang terbilang coba ditawarkan sebagai eksperimen Untuk bisa memberikan efek kejutan Kepada kedua tim dan inilah dia Kikop Bapak pertama Ya muhala harga Anto yang menghasilkan bola pemirsa Kebalik kali ini sebuah permainan yang dicoba dimainkan Ada gerakan yang coba dilakukan oleh Sandi Dharma Suti Sementara ini muncul dari belakang adalah Rezaldi Hehanusa Tendangan pertanggungan dilepaskan Kalau biasa kita sebut sebagai selamat Atau juga tendangan selamat datang dari Rezaldi Hehanusa Ya percobaan yang sangat baik dari Rezaldi dengan tingkat akurasi yang cukup bagus Dan sudara yang dia alami Dan empat kali dilepaskan asesnya pemirsa Hendro Siswanto Dua pemain kali ini berada depan bola Dan Christian Gonzalez Terlepas bola kita lihat pemirsa Kita lihat bagaimana sempat bergeser ke kiri ya Kemudian dia melihat ada celah Ternyata Loco mengarahkan ke sisi kanan Dan dia pun bergerak kembali dengan sangat cepat Dan bola tentunya sudah bisa direndam dengan sempurna Kita lihat pemirsa kepada Christian Gonzalez Christian Gonzalez dan Hendro Siswanto Kali ini peluang-peluang didapatkan oleh Rezaldi Melalui bola mati Dan kali ini adalah Adam Alis Sudulah dilakukan Lambukan bola Sudulah cuma dilakukan Sudulan yang baik tadi dari Arthur Kunyadarokan Saib untuk menyambut kumpan sepak sudut Adam Alis kita lihat Dia sempat melewati jangkauan ya Dari salah seorang main belakang Persija Lebar kali ini Budung Lopes Saibu Indra Cahaih langsung membayang-bayanginya Tidak memberikan ruang sama sekali Coba memberikan kumpan Terlepas Bapak Mabuk Dan GOOOOOOOL Ada histori Antara Bapak Mabukas Dengan stadiankan juruhan Dan si Kubis Perhasil yang mencetak gol yang kedua Di Gojeng Terleponokan Liga 1 Membuat skor menjadi 0-1 Persija Jakarta Yang sepanjang pertandingan ditekan oleh ABB FC Malah memimpin Di pertandingan malam hari ini Luar biasa Fantastik Spektakuler Bagaimana sosok BP Menunjukkan kelasnya Walaupun diisi yang tidak mudah lagi Bagaimana oportunis ya BP Kesalahan sedikit langsung Dihukum dengan sangat jitu oleh BP Kendangan Halkoli yang sangat keras Dan dia tidak memberikan kesempatan kepada penjaga gawang Wih Kustanto Ini gol pertama yang merobet gawang Wih Kustanto Sejak dia Menggantikan posisi dari Kurnia Mega Di dua laga sebelumnya Dia melakukan prinsip Dan kali ini dia harus menerima gol dari BP Yang sangat cantik Yang sangat keras Dan membunuh Memeruntukkan Upaya Arema Yang sepanjang laga Bokertama ini Jauh sangat dominan Ya Rasa penasaran Dari Bambang Pabungkas Yang menerpat Tiang Atau mister gawang Dua kali persenut serui Akhirnya terbayarkan Di malam hari ini Dimana ia berhasil mencintai gol Ke gawang Arema FC Yang dominan Yang memimpin pertandingan Ada mali Stiano Kali ini Karena respon Arema Sudah sangat baik Mereka tidak down Mereka terus berupaya Diserang Dari Maghreb hingga Isya Oleh para pemain Dari Arema FC Sekarang kali ini Upaya cuma diberikan Dan ini Sudulah dilakukan Lagi-lagi bola Masih lengket Berada dalam dekapan Penjung kegawang Andri Tani Ardi Asia Beda ini pertahanan Dari Persija Bukan saja Kualitas Empat Sekarang coba dilakukan kembali Esteban Fizcara Esteban Fizcara Kembali Mendapatkan peluangnya Dan nilai dia memirsa Pertandingan bapak kedua Dari saya Dan kanjuruan Kabupaten Malang Tadikan antara Arema FC Menghadapi Persija Jakarta Masih Bruno Lopez Kepada Bapak Pabungkas Hendro Siswanto Kali ini mencoba Peruntungan Ketangan bebas Bruno Lopez Tedangan kembali Dilepaskan Kita lihat pemirsa Pandi Lestalugu Yang muasai bola Upan kepada Bapak Pabungkas Kita lihat Tidak offside Masih Bapak Pabungkas Dan Bapak Pabungkas Satu tindak Ketika menerima bola Dari Pandi Lestalugu Sudah sangat baik Servis dari Pandi Memberikan ruang Para Bepi Untuk masuk kotak penalti Geser bola Kepada Denny Santoso Kali ini Umpan yang cuma diberikan oleh Arthur Kunyadaroka Sebalik kesempatan Dimiliki Tidak akan dilepaskan Kita sesekan pemirsa Dan terlihat ini Sebuah bola liar Sayang sekali Ahmad Bustomi Gagal melakukan Eksekusi Tim ini yang terjadi Pertahanan Grendel Pertahanan berlapis Dari Persija Jakarta Coba memang Ditebus dengan Permainan individu Oleh beberapa pemain Seperti S1 Piscara Denny Santoso Pablo Pino Tapi memang Kita saksikan Terakhir juga Persija Jakarta Masih memiliki Andre Tani Yang berapa kali Mengegalkan serangan-serangan Dari tim Arema FC Untuk bisa Melakukan serangan Demi serangan Dan peluang kali Dibiliki Kita saksikan pemirsa Apa yang terjadi Dan Masih memenuhi Sargawang Dan akhirnya Setelah bertubi-tubi Melakukan serangan Esteban Piscara Berhasil menyambang Kedudukan menjadi Satu-satu Di Sanurkan Juluan Kabupaten Malam Malam hari ini Dalam duel Singgoe Dan menghadapi Macan Kemayoran Ya Finally Arema ini bisa Menyambang kedudukan Lagi-lagi Memang Dari situasi Set pieces Dimana mereka Menjadi spesialis Yang baik Dan kali ini Set pieces Ke-22 Akhirnya berbuah Gol Kita lihat Dalam tenggelam Walaupun disini Kita harus katakan Ada sedikit Berbau offset Terima kasih Tapi FC Madwi Persija Jakarta dan seperti tadi kita katakan biarkan para pemain dari Arema LC mendapatkan tangan bebas itu akan menjadi sebuah hal yang jadi keuntungan bagi Arema LC kita lihat Rizal Dehanusa dan semua peluang terlihat ya bagaimana mereka itu kokoh, tendangan jarak jauh yang terlalu terburu-buru saya kira dari Arjun Cina kita lihat Pablo Pino melaput tendangan dan kita saksikan Pemirsa ada peluang dari Simon Indra Cahaya, peluang dari Denik Siawan, Denik Siawan ya benar sekali Pemirsa akhirnya dipertandingan duel antara Sino Edan menghadapi Macen Kemayoran di Stadion Kanjuruan Kabupaten Malang yang berakhir dengan Stor 1-1, Bapak Pemuka sempat pampuan unggul presidi Jakarta dibalas dengan Esteban Fiskara dan kita akan membahas tentang pertandingan Bapak kedua setelah pesan-pesan berikut ini yang akan membahas dan membahas bang bang